Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam Breaking News iNews Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan PG Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka Dalam sidang, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan PG Setiawan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan PG Setiawan Terkait penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap PG Setiawan tidak sah Hakim juga memerintahkan agar PG Setiawan dikeluarkan dari tahanan sesegera mungkin Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon Berdasarkan surat ketetapan nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 24, Garing Diskeres Krimum Tanggal 21 Mei 2004 atas nama PG Setiawan Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan bakal berhimpun Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUAP Oleh Poli Daerah Jawa Barat, Direkturat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Diskeres Krimum tanggal 21 Mei 2004, datal demi hukum Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon Enam, memberintahkan kepada pemohon, memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon Tujuh, memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediafala Dan sembilan, membebankan biaya perkara kepada negara Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2004 oleh Iman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal Berdasarkan penetapan ketua pengadilan, putusan tersebut Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari ini, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitra pengganti pada PN Bandung Dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon Demikian, putusan sudah dijatuhkan Intinya, pemohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan Ya, sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan Insya Allah Apakah ini kesimpulannya, kita akan mencari PGI yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik Nanti penyidik yang akan mencari Proses kebebasan PGI berapa lama Pak? Nanti kita secepatnya lah Begitu ya Kenapa? Nah, nanti kalau misalkan apa kan dari putusan hakim juga Bukan dari kita Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan Jadi kita tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim Nanti kita bicarakan sama penyidik langkah-langkah selanjutnya Saya sudah menyampaikan ke seluruh media Setiap jam, setiap wawancara Bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya pengacara Tony Pada intinya, ada dua hal yang penting Dalam penetapan tersangka itu Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya Menetapkan tersangka PGI Setiawan tidak perlu pemeriksaan Karena PGI Setiawan adalah DPO Yang ditetapkan pada 15 Mei 2016 Saya sudah sampaikan bahwa Kalau dalilnya itu karena DPO Maka dikaji dulu DPO-nya Saat atau tidak secara hukum Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016 Berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Dimana dalam pasal 31 Tersangka Yang dipanggil tiga kali Guna pemeriksaan Penyidikan perkara Kemudian tidak datang dan keberadanya tidak diketahui Maka dimuat dalam daftar pencarian orang Dan dibuat surat pencarian orang Ada dua unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi Sebelum seseorang ditetapkan DPO Unsur pertama Seseorang harus tersangka Unsur kedua Harus dipanggil dulu Faktanya Penyidik Tidak mampu membuktikan Surat ketetapan tersangka Sebelum ditetapkan DPO Tangis harum menyelimbuti Kartini Ibunda Pegi Setiawan Pemirsa setelah mengetahui Hakim mengabulkan permohonan Pegi Setiawan Ibunda Pegi bersama kedua adik Pegi Menangis bahagia di persidangan Mereka juga sangat bersyukur Pegi bisa segera bebas Tangis bahagia Ibunda Pegi Setiawan Pecah Saat mendengar sang anak Bisa segera bebas Menurut sang ibu Pegi sudah terlalu menderita Karena dituduh melakukan pembunuhan Tanpa ada bukti yang jelas Sebelumnya Pegi ditetapkan Sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki Tahun 2016 Usai diputuskan bebas dari segala tuduhan Pegi Setiawan langsung dijemput oleh keluarganya Terima kasih banget sebagai orang luas Pegi bebas Terima kasih banget pada wartawan-wartawan Pada semua rakyat Indonesia Telah mendukung Pegi Setiawan Dari awal sampai akhir Pegi Setiawan orang baik Orang tidak bersalah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih dukungannya Puas gak Pak mendengar keputusan Hakim Pak? Sangat puas banget Pak Sangat puas banget ya Amin Ya Rabbal Alamin Karena dukungan dari rakyat Indonesia Yang selalu dari awal sampai akhir Mendukungnya Amin Ya Rabbal Alamin Berarti ikut juga nanti akan menjemput Pegi Setiawan Pak? Ikut Ikut Sekarang Sekarang nanti akan menjemput Siap Siap Kita akan pantau lagi pemirsa Bagaimana perkembangan Di Polda Jawa Barat Bersama dengan rekan Faisal Rinaldi di sana Faisal selamat siang Silahkan dengan laporan Anda Selamat siang Fani dan juga pemirsa Hakim Hakim Eman Sulaiman yang tadi pagi sudah memutuskan Bahwa menerima gugatan perat-peradilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan Dan saat ini kami masih menunggu Fani Nanti pihak dari Pegi Setiawan Bahkan dari Pegi Setiawannya sendiri Yang nantinya akan memberikan statement Sore ini Diperkirakan sore ini Fani Nanti pihak dari Pegi Setiawan Bersama dengan Pegi Setiawan Akan mengadakan konferensi pers begitu Yang tepatnya di Bandung Namun untuk lokasinya Atau tepatnya memang hingga saat ini Belum ada informasi pasti Dimana konferensi pers tersebut Akan diberlangsung Fani dan juga pemirsa Dapat kami informasikan pula Jika bisa kami ulas kembali Memang pada pagi tadi Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan Menerima seluruh gugatan perat-peradilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan Kemudian Hakim Eman Sulaiman juga memutuskan Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat Atau terhadap Pegi Setiawan Terkait kasus pembunuhan FINA dan juga EKI yang terjadi Dicerapkan pada 2016 lalu ini tidak sah Memang jika bisa kami ulas kembali Memang ada sejumlah pertimbangan Yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi tadi Yang menjadi poin pentingnya adalah Bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Ini harus dipanggil terlebih dahulu Maksimal dua kali Nah ini yang menjadi Gugatan atau permohonan Dari Pegi Setiawan Dikertakan memang Pegi Setiawan yang tadi kami sampaikan Sejak 2016 lalu memang belum pernah diperiksa Atau pun dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat Terkait kasus ini Kemudian dapat kami sampaikan pula Fani dan juga pemirsa memang terkait putusan Yang pada pagi tadi memang sudah Diprediksi oleh pihak dari Pegi Setiawan Dan juga pihak Pegi Setiawan pun meyakini betul Bahwa Hakim akan memutuskan Atau akan mengabulkan gugatan peradilan Dari Pegi Setiawan ini Dikertakan memang ada sejumlah Poin-poin penting Yang menjadi dasar Dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan Dalam mengajukan gugatan peradilan Seperti misalnya yang tadi kami sampaikan Bahwa Pegi Setiawan ini Belum pernah sama sekali Belum pernah dipanggil Ataupun diperiksa oleh Polda Jawa Barat Sejak 2016 Kemudian Pegi Setiawan Pada saat kejadian 2016 lalu Atau tepatnya pada bulan Agustus Memang pada saat itu Tidak berada di Cerebon Melainkan berada di Bandung Untuk pekerja Nah memang keberadaan Pegi Setiawan ini Fani Sempat dibuktikan oleh Sejumlah saksi yang sudah dihadirkan Oleh pihak Pegi Setiawan Pada agenda sidang sebelumnya Dimana dalam agenda tersebut Fani jika bisa kami ulas kembali Bahwa pada saat itu Pihak dari Pegi Setiawan Menghadirkan 5 orang saksi Maksud kami 4 orang saksi Dan juga 1 ahli pidana Nah keempat saksi ini Di antaranya adalah Dedek Kurt Nyawan Yang merupakan teman dari Pegi Setiawan Kemudian ada Suar Sono alias Bondol Yang merupakan teman kerja Pegi Setiawan Pada saat di Bandung Kemudian ada juga Agus Dan juga Riana Yang merupakan bos Atau pemilik bangunan Dimana tempat Pegi Setiawan ini bekerja Nah keempat saksi tersebut Memang pada saat persidangan Yang digelar pada Rabu lalu Atau dalam agenda pembuktian Memang membuktikan betul Melalui keterangannya Atau kesaksiannya Bahwa memang pada saat itu Atau pada Agustus 2016 Pegi Setiawan ini Memang betul berada di Bandung Bukan berada di Cerebon Selain itu Fani dan juga pemirsa Satu saksinya lagi Adalah saksi Atau ahli pidana Yang juga menyampaikan Terkait prosedur Penetapan tersangka Dalam suatu kasus Dimana ahli pidana Yang dihadirkan pada saat itu Memang mengatakan Untuk dua alat bukti ini Saja tidak cukup Untuk menetapkan sesuaran Sebagai tersangka Melainkan harus ada Pemanggilan terlebih dahulu Oleh pihak penyidik Atau dalam hal ini Polda Jawa Barat Terhadap sesuaran tersebut Baru akan jika nantinya Sudah lebih dari dua kali Dipanggil tidak datang Maka itu bisa ditetapkan Sebagai DPO Nah ini memang menjadi Pertimbangan hakim Untuk menerima Gugatan peradilan Dari Pegi Setiawan Yang tadi poin-poinnya itu Kami sebutkan Kemudian dapat kami Sampakan pula Fani dan juga pemirsa Terkait putusan Hakim yang sudah dibacakan Tadi pihak Pegi Setiawan Memang sangat bersyukur Dengan putusan Yang sudah dibacakan Oleh hakim Tunggal Eman Sulaiman Dan juga masih meyakini Bahwa memang keadilan Di negeri Indonesia ini Masih bisa ditegakkan Bahkan untuk Orang kecil sekalipun Nah untuk dari Polda Jawa Barat Fani dapat kami Informasikan pula Bahwa juga tadi Sempat ditanggapi Oleh Kabit Humas Polda Jawa Barat Jadi Kombes Pol Julis Abraham Abbas Yang mengatakan Ada dua poin Yang disampaikan tadi Terkait tangkapannya Yakni menerima Dan juga sekaligus Mematuhi Putusan yang sudah Dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman Terkait agenda Pra-peradilan ini Dan tentunya Fani kita juga Menunggu langkah apa Selanjutnya yang akan Dilakukan oleh Polda Jawa Barat Terkait Kelanjutan dari Penyidikan Kasus Pemunan Vina Dan juga Eki Yang terjadi Pada 2016 lalu Dan terkait penjemputan ini Fani Penjemputan Pegi Setiawan Oleh keluarga Dan juga serta Kuasa hukum Dari Pegi Setiawan Saat ini kami Masih menunggu Pukul berapa Nantinya memang Belum bisa dipastikan Pukul berapa Pegi Setiawan ini Akan keluar Dari gedung Diras Krimung Polda Jawa Barat Kami akan Menginformasikan Lebih lanjut Kepada Adan Nanti Fani Faisal Rinaldi Terima kasih Melaporkan langsung Dari Polda Jawa Barat Selamat kembali bertugas Dan demikian Pemirsa Breaking News I News Selanjutnya Anda Akan menyaksikan Program I Celeb Saya Fani Maniar Bawakili Kerabat Kerja Bertugas Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa